Pemirsa Kepala Staff Presiden Muldoko menyatakan tidak ada keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019. Hal senada juga disampaikan Menteri Pertahanan Ria Mizard Ria Cudu di bawah nama Tim Mawar tak perlu disebut lagi untuk tindak pidana yang mungkin terjadi saat ini. Penyelidikan kasus kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 masih terus dilakukan. Hasil penyelidikan sementara Mabespori mengungkap mantan anggota Tim Mawar berinisial F muncul dari pernyataan salah satu tersangka rusuh 22 Mei yang diperiksa. Kita tidak spesifik menyebut tim ya tetapi informasi itu akan kita jalami. Memang saudara F itu sudah disebut namanya oleh salah satu tersangka. Inisialnya M, N atau banyak yang menyebutnya Cobra, Hercules. Apakah benar atau tidak keterangan yang sudah dituangkan dalam BAP tersebut, kami pasti akan memanggil saudara F untuk meminta keterangan. Kepala staf Kepresidenan Muldoko dan Menteri Pertahanan Ria Mizard Ria Cudu membantah Tim Mawar terkait dengan kerusuhan pada 21 dan 22 Mei lalu. Keduanya minta nama Tim Mawar tidak perlu diungkit kembali. Sebenarnya jangan enggak bicara Tim Mawar lagi, karena Tim Mawar kan dulu yang hanya mereka-mereka bagian dari yang dulu Tim Mawar dulu. Hanya dikatakan oh Tim Mawar. Tapi sesungguhnya dalam kerusuhan sekarang ini tidak ada Tim Mawar. Kalau perorangannya kita enggak tahu, nanti polisi enggak lebih tahu dari hasil penyidikan. Jangan lagi menyebut Tim Mawar, nanti merancuhkan situasi. Sudah saya bilang kemarin Jogja, udahlah. Tim Mawar itu sudah berapa puluh tahun, sudah selesai. Jangan dibawa-bawa lagi. Jadi luka lama jangan dibawa-bawa lagi. Enggak baik itu terus, 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 terus. Itu berpengaruh nantinya. Itu selesai. Jadi tidak ada. Kalau misalnya sudah Purnu Yurawan, dia sudah tidak bergabung apa-apa lagi, segala macam, begitu. Itu urusan mereka. Tapi yang namanya ke pasus aktif enggak adanya gitu-gitu. Muldoko dan Ria Mezot meminta, nama Tim Mawar pada kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu tidak perlu disebut lagi. Mereka khawatir selain menimbulkan kerancuan, dikhawatirkan akan membuka luka lama yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Jutan Ainews memberitakan.